Dua hari kemudian, ada pesta pernikahan di kota Kana di Galileo. Ibu Yesus ada di sana, sementara Yesus dan murid-muridnya juga diundang ke pesta itu. Ketika anggur sudah habis, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Ibu, jangan menyuruhku melakukannya, karena belum waktunya. Untuk keperluan pembasuhan menurut adat Yahudi, di situ ada enam tempayan yang sudah disediakan. Masing-masing tempayan bisa memuat kira-kira seratus liter air. Isi semuanya dengan air. Mereka mengisinya sampai penuh. Ambillah sedikit air, dan bawalah pada pemimpin pesta. Mereka membawakannya air itu. yang sudah berubah menjadi anggur, dan ia mencicipinya. Dia tidak tahu dari mana asal anggur itu. Tapi tentunya, para pelayan yang membawa air itu mengetahuinya. Maka ia mendekati mempelai pria. Biasanya orang menghidangkan anggur terbaik dulu. Jika para tamu sudah puas minum, baru dihidangkan anggur biasa. Tapi kau menyimpan anggur terbaik sampai sekarang. Itulah keajaiban pertama yang dilakukan Yesus di Kana, di Galilea. Dengan itu, Dia menunjukkan keagungannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Sesudah itu, Yesus, ibunya, saudara-saudaranya, dan murid-muridnya pergi ke Kapernaum dan tinggal di sana beberapa hari. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.